PEMBUKA TAHUN 2015 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 Paris menyumbangkan kepiksaannya bermusik yang dipelajarinya dari umurnya masih bocah 5 tahun Kegitihan belajar yang kemudian membawanya kepada kejayaan si jaga simuran Merengkuh nama besar dan kemampanan finansial Dengan segala yang sudah ditanggupnya, tentu menjadi pertanyaan betar mengapa Paris sampai mengandung kasus narkoba Pulang untuk kali kedua Rabu malam lalu, Paris diantar ke pantai rehabilitasi pencadu narkoba natural di bilangan letak mulut yang kerasa selatan Paris jalani mata rehabilitasi Ini merupakan aturan yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika Di mana disebutkan tentang aturan rehabilitasi Di situ disebutkan khusus terhadap pengguna atau penyalahguna dari narkotika Itu selain proses hukum yang tetap berjalan adalah Diterapkan perawatan rehabilitasi Proses rehabilitasi tidak sempah merta menggugurkan kasus kriminalnya Proses hukum terus bergulir Lokasi pati rehabilitasi dengan markas polisi yang relatif dekat melempangkan pemberkatan kasusnya Paris Rusta Munaf menyongsong jadi orang hukuman lagi Tanggal 4 Januari 2015 sekira pukul 14.00 yang bersangkutan MSA ini menawarkan barang dan biasa menjual kepada saudara Paris Rusta Munaf Gegar negeri tersebab pesohor ditangkap polisi Gegara pakai narkoba Jatinya terus saja terjadi Belum jauh berjarak dari dikiduknya Paris R.M. Pekan ini Cerita sebelumnya juga tak kalah geger Adalah Kabul Basuki langkotnya Kambul Basuki hondang dengan nama panggung Pesi Srimula Polisi meringkus komedian kawakan ini di rumahnya Di kampung Rawabugel, Margamulya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat Pada 23 Oktober 2014 Barang bukti yang dipungut polisi Benderang membuktikan dikiduk lawak adalah pemakai narkoba 1,6 gram tamu Saat hendak digelana ke kantor polisi Kabul Kesi Basuki yang umurnya notabene sudah 67 tahun Sempat ambil tindakan sinting Menenggap cairan pembersih lantai Untuk alasan apa? Ada suara bilang Demi melunturkan narkoba yang dipakainya Sehingga tak terreflexi set urin Ada juga yang enteng bilang Kesi mencoba bunuh diri Saking malunya tertangkap bala Menenggap cairan pembersih lantai semacam karbo Tak diragukan lagi Luar biasa berbahaya bagi nyawa Mesti beruntung Hidupnya masih berlanjut Hanya saja Dia sempat dilarang dokter bicara Sampai luka di tenggorokannya yang terbakar Pulih Mesti juga mesti menjalani rehabilitasi Dari kecanduan narkobanya itu Bagaimana kabar pelawak bekas tentara Yang dideretan jarinya terpasang batu akik gede-gede ini Hingga kini Belum ada kabar Kapan pertindangannya di pengadilan negeri Bekami dimulai Spesi tak bisa menghindar dari jelas hukum oleh ulahnya sendiri Jika nanti ia masuk kuih Itu berarti untuk sementara waktu Jika hiburan kehilangan satu penggawanya Yang biasa tampil kenes kemayu Komedian pemeran banji beraksen kental Jawa Timur Jika hiburan berkarib dengan narkoba Selalu saja pertanyaan itu meruyak Begitu kasus demi kasus pesawat negeri di gelandang polisi Pertanyaan yang jawabannya hingga kini masih sama Selain Faris RM dan Peti Ingatan orang ramai juga masih lengket dengan Roy Marten Aktor Kawakan yang sempat jadi ikon pemuda idola di masa jayanya Di era 70 hingga 80-an ini Pemakai narkoba sabu-sabu Roy Marten larkan dua kali disangkap politik Pada kasusnya yang kedua di 2007 Roy Marten ditangkap polisi di hotel-hotel Surabaya Jawa Timur Saat sedang kesan narkoba bersama empat temannya Roy Marten diganjar hukuman tiga tahun penjara Dan gendah 10 juta rupiah Sebelumnya pada 2 Februari 2006 Roy tertangkap atas pemilikan tiga gram sabu-sabu Hukuman penjara penganjulan ganjarannya Roy Marten beroleh pembebasan bersyarat selama 2 tahun Dan harus menjalani rehabilitasi Untuk kasus kali kedua pada seorang Roy Marten Terselip ironik Pasalnya Roy Marten pakai narkoba Justru ketika seorang aktor senior Sedang mengkampanyekan bahaya narkoba Kenapa konyol? Jika seorang buta anti narkoba Ditangkap justru sedang testa narkoba Dalam tambahnya BNN Saya selalu mengusulkan bahwa Pemilikan jari tanggap Narkoba Tak syak lagi Nyata-nyata berbahaya bagi kesehatan Ia menyerang syaraf otak Dengan begitu Pemakainya Yadadita berpikir dan mengendalikan diri Oleh fatal akibat di ujungnya Dan Jadita Ketohor Musisi Kelawak Aktor Ditangkap polisi gara-gara pakai narkoba Datang dan pergi Kabar macam begini Bisa bikin bahaya narkoba Terlifat ganda Soalnya Ketohor Serah menjadikan model Atau panutan oleh penggemarnya Siapapun Orang yang menjadi pabrik figur Itu akan menjadi Jaran para bandar Para menedak Kenapa Karena Orang ini mempunyai Kelompok Yang mengidolakan Kelompok Yang menokokkan dia Yang sewaktu-waktu Kalau Masanya ini Fansnya atau penggemarnya ini Melihat Dia saja pakai narkoba juga Ini kan bisa menjadi Kenapa Saya Jadi ruang model Kenapa saya juga Nggak pakai Itu kita Sehingga para bandar Sudah melihat hal itu Pengedani sudah melihat hal itu Yang kedua Untuk kawan-kawan yang Dalam pekerja Pekerjanya lagi Kelompok Pekerja Artis dan lain-lain ini Ini kan Jam kerjanya Tidak pernah Teratur Artinya Kadang Waktu pagi Siang malam Dan seterusnya Bahkan sering Overtime Nah disini Kesempatan bagi para pengedar Atau bandar Membujuk rayu Dengan berkalung predikat Sebagai publik figur Mestinya Si pekerjaan paham Tanggung jawab sosialnya Tak berperilaku Sampai disini Seorang manajer artis Juga boleh diharapkan Perannya Ia bisa mengawasi Dan memastikan Si artis tetap Di jalur norma Dan nilai yang lempang Artis itu kan Kalau buat seorang manajer Aset ya Buat manajer artis Artisnya itu adalah aset Jadi wajib dijaga Wajib dijaga Ya misalnya kita kawal Kita kawal Kita harus tahu Dia bawa siapa Dia ada gimana Ya Harus ada kontrol Harus ada kontrol Dari luar diri Asyik Sampai yang mengontrol Dia ya Fungsinya adalah manajer Jadi salah besar Kalau manajer itu Tidak tahu Artis yang kesempatan Waduh Siapa Waduh Itu salah besar Ada ya Biasanya Kalau kerjasama Biasanya kalau kerjasama Antara artis Dengan manajemen Itu kan Ada ininya Ada apa namanya Ada aturannya Salah satu Yang tertuang Di dalam aturan itu Di dalam kerjasama itu Adalah Seperti itu Jadi tidak boleh Terlibat dalam Tindak kriminal Ini itu Ini itu Gitu kan Itu ada Kalau kita tidak hati-hati Dan tidak wapada 354 disini Pasti juga akan Berusaha masuk ke Indonesia Berusaha masuk ke Indonesia Sudah sampai Terima kasih telah menonton!